Tak lepas dari kacamata hitamnya ternyata Syarini derita penyakit mata ini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syarini memang dikenal sebagai artis dengan gaya hidup jet set yang luar biasa mewah Kabar mengenai kekayaan Syarini yang terbilang fantastis sempat ramai diberitakan Dalam laporannya, situs Richelle Labs menuliskan Kekayaan Syarini diperkirakan mencapai 20 juta dolar AS atau setara dengan 280 miliar rupiah Dengan kekayaan tersebut, pelantun lagu Jangan Memilih Aku Ini bisa menikmati gaya hidup mewah dan serba glamor Seorang ratu Mulai dari menyewa pesawat jet pribadi punya rumah hingga mobil mewah dengan harga yang bikin melongo Tak hanya itu penampilannya juga ditunjang dengan tas, batu dan baju bermerek yang harganya pun tak main-main Tak jarang juga dirinya menggunakan kaca mata mewah Namun siapa sangka sebenarnya Syarini gunakannya karena mengidap penyakit ini Mengutip banjar masin pos ternyata dibalik kaca hitam mewah yang dipakai penyanyi Syarini Ada derita yang tersembunyi, istri Reino Barak mengungkapkan penyakitnya Di balik kegelamoran, siapa sangka Syarini atau yang akrab disapa inces itu mengalami sakit yang cukup mengganggu Itu diungkap inces telah diwawancarai di salah satu acara televisi bersama dengan sang suami Reino Barak Keduanya diwawancarai soal olahraga yang aktif dimainkan selama masa pandemi COVID-19 ini Pertanyaan tersebut tak lepas dari kegiatan inces yang kerap ia bagikan di instastory-nya Beberapa bulan lalu kebelakang selama masa pandemi terjadi di tanah air Untuk Reino Barak, pengusaha keturunan Jepang itu memang diketahui sangat senang olahraga tinju Nah untuk inces sendiri beberapa waktu lalu ia juga terlihat beberapa kali Bermain bulu tangkis bersama dengan sang suami adiknya Aisyarani dan iparnya Jeffrey Akusi aktifnya renang badminton sama ponakan Cerita Syarini dikutip dari akun Instagram penggemar inces Ia juga bercerita kalau dulu sempat aktif berkuda namun karena sempat jatuh dan membuat tangannya patah Ia berhenti melakukannya Selain itu Syarini yang saat diwawancara itu mengenakan kaca mata hitam bercerita alasannya Kenapa kerap terlihat mengenakan aksesoris tersebut Rupanya kaca mata hitam bukan segedar aksesori yang ia kenakan untuk menunjang penampilannya Inces ternyata memiliki masalah pada matanya Mata saya gak boleh langsung kena sinar matahari Karena saya ada silinder kanan dan kiri ungkap Syarini Jadi dokter mata saya bilang sebisa mungkin jangan kena sinar matahari langsung Sambungnya Saat ini kan di outdoor luar ruangan takut kalau kena sedikit tuh mata saya langsung merah Tambah pelantun tembang restu itu Syarini juga bercanda meskipun sedang olahraga ia harus tetap bergaya Meski demikian menurut inces olahraga tetap penting dilakukan supaya imun tubuh tetap terjaga Terima kasih telah menonton Masih ada keinginan comeback sebagai penyanyi Syarini Tangan juga Syarini kembali mengunjungi tanah air Indonesia dengan ditemani sang suami Reino Barat belum lemak ini Kunjungan Syarini kelah itu memang tidak untuk tampil di atas panggung Melainkan soal pekerjaan sebagai blend ambasador atau BA dari salah satu produk kecantikan Meski sudah lama tidak tampil di atas panggung untuk menyanyi Syarini mengaku masih memiliki keinginan untuk comeback sebagai penyanyi Namun pemilik jargon maju mundur cantik itu menyebut bahwa belum waktunya untuk menjadi penyanyi lagi dalam waktu dekat Ada hal yang cuma bisa dijawab oleh waktu sebelum dirinya benar-benar comeback untuk menyemaratkan panggung hiburan Syarini tiba-tiba melupakan karir yang melambungkan namanya Karir penyanyi itu tetap ada dalam benaknya Sejak Februari 2019 pasca pernikahan menikah dengan Reino Barat di Masjid Tokyo, Chiamijepak Syarini memang nampak jarang tampil untuk menyanyi Namun dia mengakui tak keberatan dengan itu karena ada hal yang lebih penting ketimbang menyanyi Yakni menjadi seorang istri Saya kan sekarang sebagai istri jadi harus seizin beliau suami Kata Syarini dilansir dari Youtube Intense Investigasi Pasca beberapa lama Amerika Syarini sudah menyusun siasat untuk merilis lagu baru Namun siasat itu gagal karena pandemi COVID-19 yang mendunia Usai pandemi COVID-19 meredak ini menurut Syarini adalah momentum untuk merekam lagu baru Karena sudah 2 tahun tidak menyanyikan karya baru Aku tidak meninggalkan dunia menyanyi Karena sometimes kangen juga sama pemirsa Jadi nyicilah satu-satu aku harus rekaman Karena banyak lagu yang belum aku recording katanya Wanita yang kini berhijab itu tidak menyebut kapan akan benar-benar merilis album baru Belum ada mood untuk all out seperti dulu Sampai betul-betul reda deh Sampai orang tidak bermasker lagi dan virus ini sudah tidak ada lagi ujarnya Selain soal mood Syarini menyadari jika dirinya telah berkeluarga Untuk itu apa yang akan dia lakukan perlu mendapat izin dari suami Reino Barak Namun bagi Reino Barak sendiri ini agaknya belum mengizinkan jika istrinya melanjutkan karir sebagai penyanyi waktu dekat ini Tapi kalau menyanyi itu belum ada izin bisa pulang sampai malam Yang diizini ini masih syuting iklan Apalagi aku juga belum punya karya jadi aku sepakat tidak akan tampil di panggung dulu ujarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton